Intro Assalamualaikum Assalamualaikum selamat pagi Masih bersama saya Anto Anugrah Masih di channel Hasil Cipta Bumi Oke di video kali ini Saya akan membahas Seputar kelapa Sekarang kebetulan Di daerah saya musim penghujan Dan di musim hujan ini Banyak kelapa yang pada musuh-musuh Seperti ini Kebetulan di lapang kami Banyak kelapa yang musuh Tapi buat kalian Jangan khawatir Dan jangan berkecil hati Karena kelapa musuh ini bisa kita olah Dan bisa menjadi duang Ataupun duit Jadi buat kalian yang penasaran Bagaimana caranya kelapa ini Bisa menjadi uang Jangan sampai dilewatkan Biar menambah Atau biar memberi gambaran Buat kalian yang mau Atau yang sedang Merintis usaha di bidang kelapa Dan mohon maaf Saya bukan menggurui Ataupun saya bukan Mengajari Tapi ini sebatas pengalaman saya Mudah-mudahan pengalaman ini Bermanfaat Buat kalian semua Oke Jangan lupa Like dan Comment Teman-teman jadi harus gimana Dan harus bagaimana Kita caranya mengolah kelapa busuk Sebelum kita lanjut ke proses pengolahan Kita memberikan Memberikan gambaran dulu Jadi kelapa busuk itu bisa kita olah menjadi kopra Kopra adalah buah kelapa yang dikeringkan ataupun dipanaskan Sehingga tidak memiliki kadar air yang cukup tinggi sampai ke 8% kadar airnya Jadi bila kita peras Kopra juga akan menghasilkan sebuah minyak kalau diolah lagi Nah Inilah kesempatan kita buat para pengusaha ataupun pegang kelapa Jadi kelapa busuk bisa kita buat menjadi kopra Dengan cara gimana Ya pertama-tama kita Pesek dulu kelapanya Lalu ada dua Ada dua cara Tutorial membuat kopra Yang pertama media Panas matahari ataupun media alam Yang kedua bisa membuat garangan ataupun panas buatan Menggunakan oven ataupun tungku pemanas yang Dihasilkan melalui suluh ataupun kayu Yang menghasilkan panas dan membuat kelapa menjadi kering Dan sehingga menjadi kopra Kebetulan di lapak kami Di sini kebetulan tempatnya agak luas Jadi alhamdulillah kita bisa membuat tungku ataupun tempat kopra Atau bahasa kerennya bisa disebut open Nah langkah selanjutnya Jadi buat teman-teman Pertama-tama kita pilih dulu kelapa yang benar-benar busuk Kita pilih, kita pisahkan, jangan sampai menyatu dengan kelapa yang bagus Yang kedua Seperti biasa kita putrik kelapa tersebut Kita cokel Lalu kita gunukan Dan jangan lupa buat tempurung batoknya Jangan kalian buang Karena itu juga akan laku Inilah Keunggulan dari perjualan kelapa Semuanya bisa kita jual Kalau kita bisa ataupun mau mengolahnya Jadi seperti itu Dibuka Dipisahkan Oh iya, jangan sampai lupa Airnya juga dipisahkan Karena airnya juga laku Sungguh sakti dan luar biasa buah kelapa ini Ini dia contoh kelapa yang pada busuk Kebetulan Kemarin musim hujan Dan jualan kami Agak sedikit tizen Ataupun sepi Jadi mengakibatkan kelapanya pada buruk Atau busuk Hal-hal yang harus diperhatikan Kita itu harus memakai masker Karena cipratan air Ataupun kelapa yang busuk itu Sangat beraroma Tak sedap Yang membuat hidung kita jadi mengek Jadi kita harus menggunakan masker Apalagi di era pandemi ini Memakai masker sangatlah wajib Dan diwajibkan oleh pemerintah Untuk menjaga penyebaran COVID-19 Meluas dan menyebar Setelah kalian Dipilih-pilih ataupun dipilah-pilah kelapa yang benar-benar busuk Bersihin dari semua tapas dan cangkang dan tempurungnya Lalu kalian bisa masukkan Kalau kalian memang menggunakan media Open Ataupun garangan Kalian bisa masukkan Ditaruh disana Dijajar-jajar Kalau udah penuh Kalian bisa langsung nyalain Ditumpunya Kita nyalain disini Jangan terlalu besar Apinya cukup sedang aja Sekitaran 40 derajat Biar tidak gosong Ini dia contoh kopra yang udah jadi Bentar kalian tunggu sampai kopra benar-benar kering Sampai seperti ini Inilah kelemahan dari tungku seperti saya ini Bisa-bisa ini Si buah kelapanya jadi hitam Dan kurang menarik Tapi tidak masalah Ini juga laku dijual Dan sekarang Harganya cukup lumayan Kalau nggak salah Kemarin Terakhir kita jual Harganya Mencapai Rp11.000 per kilonya Kalau dengan mediasi Matahari Kalian bisa langsung simpan Di tempat Ataupun di wadah Bisa di tempat Nyiru Kalian langsung Terikin aja ke panon proyek Ataupun matahari Dan tunggu aja Tiga hari Cuma Memakan waktu yang Sangat lama Kalau menggunakan open Seperti ini Kalian cukup Tunggu Satu hari 24 jam Udah mateng Cuma Kelemahannya Dari tekstur Kulit Agak gosong Dan hitam Ya mungkin Itu Segitu dulu Informasi Ataupun pengalaman Di lapak kami Mudah-mudahan Bermanfaat Buat kalian Ada pun Yang ingin ditanyakan Silahkan komen aja Di kolom bawah Ntar Di video selanjutnya Kita Bikin Video Cara-cara Membuat Buku seperti ini Oke Jangan lupa Di like Di subscribe Dan komen Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh